Enak banget nih Fams, ini adalah gulai hijau daging kerbau, bidangan khas dari desa Bedaro, Kabupaten Bungo, Jambi. Fams, gulai hijau disajikan langsung di atas wajan, tambahkan nasi, terus tinggal dimakan sama-sama, tapi awas, wajannya masih panas tuh. Keliatannya memang agak ekstrim menyantap gulai hijau dari dalam kuali, tapi ini sudah jadi tradisi yang masih dipertahankan warga desa Bedaro, Fams. Menurut mereka, makan bersama dari wajan bisa meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan antar warga. Gak cuma itu Fams, katanya sih makan gulai hijau di wajan rasanya juga lebih enak. Rasa gulai hijau ini enak banget, kita rasanya kayak rempah. Tekstur daging kerbaunya juga empuk, pantesan ya warga sampai berebutan gitu. Fams, daging kerbau ternyata bermanfaat bagi kesehatan tubuh, kandungan protein dan omega 3 cukup tinggi tuh, dipercaya bisa meningkatkan kecerdasan otak anak. Lemak jenuh yang ada pada daging kerbau juga lebih sedikit daripada daging sapi, jadi lebih aman dikonsumsi bagi penderitaan polesterol. Eh, ada yang belum kebagian ya? Karena sedih dulu deh, kita bikinin lagi gulai hijaunya. Simak cara bikinnya ya Fams, gulai hijau atau gulai pitak bisa jadi alternatif menu untuk buka puasa nanti. Sesuai dengan namanya, gulai hijau kuahnya berwarna kehijauan. Warna hijau berasal dari pelanjangan beberapa jenis daun. Kalau yang paling khas sih, daun senangal. Daun senangal memiliki aroma yang kuat Fams, jadi dipercaya bisa menghilangkan bau amis daging kerbau. Aromanya yang khas juga bisa meningkatkan nafsu makan. Oh iya Fams, kalau datang ke desa Bedaro, Kabupaten Muara Bungo Jambi, pastikan kalian bisa menyaksikan kesenian cincang bumbu ya. Kesenian ini lahir dari kreativitas warga yang sedang mempersiapkan bumbu masak. Kayak gini nih. Suara rajangan bumbu, parutan kelapa, dan suara alat dampur lain berpadu menjadi sebuah lantunan musik yang indah Fams. Wah, unik banget ya. Bahkan ada juga warga yang ikut menari tuh. Seru banget ya. Gak ada patokan khusus dalam gerakan menari Fams. Semua warga bebas mengapresiasikan diri selama alunan musik masih berbunyi. Fams, tradisi ini sudah ada sejak dulu loh. Kesenian ini lahir karena kebiasaan warga yang sering berkumpul untuk masak bersama, terutama untuk persiapan upacara adat. Memasak biasanya dimulai sejak pukul 3 pagi. Untuk menghilangkan rasa kantuk, warga yang memasak dan menyiapkan bumbu memukul keras-keras seluruh alat masak. Ternyata, kumpulan suara dari alat dampur ini membuat nada yang harmonis. Jadi warga tidak akan mengantuk lagi deh Fams. Kalau dulu sih, alat yang digunakan tidak sebanyak ini. Untuk menambah harmonisasi suara, akhirnya ditambah kentungan kayu, beduk mini, dan kenongan. Luh, kreatif kan? Durasi pertunjukan biasanya sekitar 15 sampai 30 menit. Kalau bumbu sudah selesai dicincang, kesenian cincang bumbu juga sudah selesai. Sekarang, panaskan santan kelapa. Tambahkan bumbu halus, irisan bawang merah, dan daun senangau. Aduk sampai rata ya Fams. Masukkan juga potongan daging kerbau. Daging kerbau memiliki serat yang lebih banyak daripada daging sapi. Jadi masaknya butuh waktu lebih lama, agar teksturnya jadi lebih empuk. Api juga tidak boleh terlalu besar ya Fams, agar bumbu dapat meresap sempurna ke dalam daging kerbau. Untuk menambah rasa pedas, bisa tambahkan cabai merah halus sesuai selera. Kalau sudah matang, sajikan deh. Oh iya, gula hijau adalah hidangan khas dari desa Berdaro. Biasa disajikan saat ada acara adat. Seperti upacara pengangkatan Rio atau kepala desa Fams. Nah, menurut kepercayaan desa setempat, hidangan daging kerbau untuk menghormati para tamu undangan yang datang. Seluruh bagian tubuh kerbau bisa dimasak loh Fams, tapi kalau bagian kepala akan dihias dan diberikan kepada bupati. Bagi masyarakat Muara Bungo, kerbau adalah hewan yang paling bernilai tinggi, baik harga dan fungsinya. Maklum ya Fams, kerbau ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan para petani. Bisa digunakan untuk membaca sawah dan alat transportasi. Saat acara pengangkatan Rio atau kepala desa, kita juga bisa melihat berbagai atraksi budaya, seperti silat dan tadian khas Muara Bungo. Seperti tari skapul sirih ini nih, tarian ini juga dikenal untuk menyambut tamu. Gerakan tari yang lemah lembut menggambarkan sikap keterbukaan masyarakat dalam menyambut para tamu. Sebenarnya sih, tarian ini sudah ada sejak dulu, tapi baru dikenal secara luas pada tahun 1962. Seiring berjalannya waktu, gerakan tari skapul sirih mulai bervariasi, agar makin diminati oleh masyarakat Fams, biasanya tari skapul sirih terdiri dari penari wanita. Tau sekarang sih, juga ada penari pria sebagai penari pendukung. Penari juga menggunakan pakaian adat jambi, terdiri dari baju kurung dan kain songkel. Para penari semakin terlihat cantik dengan tambahan aksesoris sesuai yang beringin, kebang goyang, dan gelang. Wih, cantik kayak kamu. Hai, hai. Gak kerasa sudah setengah jam ragam Indonesia menemani kalian? Tenang, masih banyak liputan unik dan menarik lainnya kok. Tetap tonton ragam Indonesia setiap hari ya. Cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Dadah. khi sal to sabar nah. Cha talking Tim saat pelajar. Sa自己 saja dierti dan belum dipindah. Ap empresas tunernya meneye. Baik ada bergerak. Di nato selanjutnya. sorry, ada yang menemukan di rumah. Baik ada tdot segala etat. Sampai jumpa di atas le Viking Moh 도ang. Anda dengan người bu dongg Leftulu. Terima kasih.